Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Tajuddin, selaku moderator, yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memparakan sedikit ide saya tentang Pancasila di mata pelajar. Permasalahan kali ini berangkat dari keprihatinan saya terhadap teman-teman yang memiliki pemahaman yang sempit terhadap keislamannya, sehingga sangat mudah untuk menyalahkan orang lain dan mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar, apalagi sampai melakukan kekerasan atas nama agama. Hal ini banyak menimbulkan pikiran-pikiran orang lain terhadap dirinya yang, dirinya ini maksudnya orang yang tadi yang mengklaim bahwa dirinya lah yang paling benar, apalagi dia berada di ROHIS, sehingga ROHIS ini seringkali dicap sebagai organisasi di sekolah yang menumbuhkan bibit terorisme nantinya. Hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang saya dapati selaku anggota ROHIS sendiri. Di samping itu, saya memberikan fakta yang sebenarnya, saya selaku anggota ROHIS, di dalam ROHIS ini tidak hanya semata-mata mempelajari tentang pria al-agama, tapi kami juga diajari tentang ilmu dasar tentang mencintai tanah air, berbangsa, dan bernegara yang baik dan benar. Karena kita orang Indonesia, kita punya Pancasila, sebuah payung besar yang melindungi rakyat Indonesia dari paham-paham yang mulai menggerogoti nilai-nilai luhur Pancasila ini. Nah, paham-paham inilah yang kemudian menjadi bahaya, menjadi ancaman bagi integrasi bangsa, apabila terjadi pemberontakan dari yang awalnya sebuah doktrin ajaran sesat, yang tidak mengindahkan nilai-nilai luhur Pancasila dan nilai-nilai Islam yang rahmatan nilai ngadamin.